Toko sembako yang berada di pasar samping Mapol Restabes, Palembang dibobol pencuri. Walau korban telah kemalingan hingga 10 kali, tetapi polisi belum bisa menangkap pelaku yang membobol toko yang terletak di samping Mapol Restabes. Dengan tenang pelaku, pencurian masuk ke toko sembako yang berada di samping Mapol Restabes, Palembang. Setelah membobol tembok di belakang, pelaku menggasak satu persatu barang. Kamera CCTV juga dirusak pelaku. Walau berada di samping markas polisi, ternyata toko ini sudah 10 kali kemalingan. Beras, sampo-sampo, nah itu ya, yang kedua tadi, beras, banyak, rokok. Total kerugian? 5 jutaan lah. Korban harus kehilangan barang dagangannya dengan jumlah kerugian ditaksir mencapai 5 juta rupiah. Laporan polisi telah dibuat, dan korban berharap polisi yang berjarak hanya sepelemparan batu dari tokonya bisa menangkap pelaku. Dedi Ruanca melaporkan dari Kota Palembang.